Hai alright balik lagi di Bangbong review Gokio kini Vena gitar makin lama makin berkumandang ya Vena terus ya ya wang nih tapi sebanyak yang komen sih mas kita bikin review Vena yang nonton banyak kan cuan dari AdSense ya padahal nggak juga tipis banget AdSense kita Oke ini kedatangan gimana gene ini ada Vena gitar jm Jazzmaster ya ini yang lagi brand yang lagi baik banget gaungkan terus ini sama orang-orang ini hype banget ini jadi baru masuk lagi di Bangbong musik ada Vena gitar Jazzmaster model ya ini gokil ini menarik-menarik yang bikin menarik adalah dia pakai block inlay men jadi bukan titik ya iya bukan titik yang sekarang kotak dan di sampingnya juga ada bindingnya Oh di pinggiran sini ya jadi kayak Oke Les Paul Les Paul gitu ya modelnya tapi kalau difender juga ada kayak gini ternyata seri kayak gini apa tuh Jazzmaster 60 gitu ada bandingnya ada bandingnya dan block inlay juga menarik menarik ya dia warnanya ih dia warnanya pastel pastel sih jadi dia ada tiga warna warna ini ping ya penjelping gitu yang lebih apa nih Sean Sonic blu Sonic blu dan ini servus green ya oke jadi gua preview sedikit dia pakai elder body maple neck rosewood fingerboard terus tuningnya Vena tuningnya vintage kayak kemarin ya strata juga gini semuanya begini dan yang pernah gua bilang itu tuningnya itu enggak murahannya ya Oke tuningnya bukan tuning model vintage yang penting ada tuning peg gitu dia cukup serius seperti yang gua pernah bahas di video sebelumnya cukup serius dalam membuat gitar presisi sudah pasti udah kita uji secara berkala Iya jadi kita pernah cek telenya strata gua udah uji secara berkala dan akhirnya kita masukin model Jazzmasternya ini cukup unik Jazzmasternya bro jadi pas lu balik ada ininya Oh biasanya biasa ya biasanya kan kalau Jazzmaster Jazzmaster kalau ada handle juga yang ada handle-handle Jazzmaster tahu nggak sih Bixby ya bukan Bixby sih apalah itu lupa namanya gua nah dia kayak strat gitu jadinya tremolonya menarik ya agak unik ya jadi bisa simpel lah ya tremolonya dia ada springnya jadi ini agak unik nih jadi perpaduhan Jazzmaster dan spring strata ini iya ini menarik banget nah vendor juga ada yang kayak gini gue by the way punya vendor yang yang persis kayak gini Oh ntar gua ambilin dulu deh itu yang American-amerikan performer jadi Hai nah Hai defender juga ada hehehe ya enggak mau kalah penanggara gaya-gaya juga nih ini brand gaya-gaya juga jadi dia seperti ini Oh ya persis ya persis tapi yang jadi sorotan gua adalah ininya bro switchnya switch di atas jujur ya jujur gua main Jazzmaster itu karena nggak terbiasa ya terkir kita kalau kayak triway switch gitu kan rata-rata kita lespaul gitu kan kita ganti-ganti switchnya disini ya kalau disini agak kagok biasanya gua kalau main Jazzmaster Oh gini jadinya gini ya ini ini bukan soal bagus atau enggak terbiasanya aja ya jadi teke biasanya kita di atas nah si Vena ini di atas agak unik sih ya enggak tapi enggak mengganggu juga ya maksudnya iya iya ya tetep oke ya karena lespaul kan disini juga biasanya ya dan kebanyakan Jazzmaster itu dibawah ini soal kebiasaan sih soal kebiasaan sih kalau gua yang nggak biasa main Jazzmaster biasanya agak kagok men pas main dan dia kalau arahnya juga begini ya kalau ini kan kita soal kebiasaan doang sih baik lagi sih ini ke atas ya kayak lespaul ya Iya switchnya ya jadi ini cukup unik dia desainnya cukup ya cukup 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 ini ya cukup dari desainnya oke dia mikirin juga eh untuk kita main ini jadi lebih nyaman dimana dimana ya tuh disininya sih sih kalau gua sih Oh ini yang jadi ininya gua sih iya indahnya kayak nggak kagok lebih nggak kagok doang pick up-nya dia pakai P90 ya P90 Sobbar ya Sobbar ini ya sih yang gua Wih cakep bro enggak semua Jazzmaster ada banding ya Iya ya kayak yang tadi kan enggak kan Oh iya ya tapi emang ada beberapa seri yang ada ada banding putihnya gini double binding dan big block gini ini kan sebut big block Oke jadi terus tremolo nya juga sedolnya juga Oke materialnya sih gua suka ya enggak asal-asalan ya iya nggak sih kokil juga ya menarik-menarik yuk kita cobain dan di video kemarin sempet ada yang bilang ya bang amplinya bagus emang ampli gua bagus sih bro ya emang ini ampli 8 9 jutaan nggak nggak salah sekarang malahan sekarang ada yang jual 12 juta ya ya waktu gua beli ya 8 9 jutaan sih lupa gua ya ya bagus emang ampli gua bagus ya kalau gua punya ampli bagus kenapa gua pakai ampli jelek tapi balik lagi ini review Emang ya inilah suka duka review lah kita review alat kita proper dibilang alatnya yang bagus jadi kita nggak bisa sulit jadinya gitu Bro jadi kayak kita mau ngapain-ngapain komen sulit Oleh karena itu kita pakai pedal aja nih efek valeton disini nih efeknya disini nih valetan GP200LT GP200LT dan kemarin gua sempet review gua bilang ini gua pakai preset gua iyalah Bang lu kan biasa tweaking lu pakai air preset lu enak-enak dia efeknya aduh emang puyeng gas apa aja pergerakan dan Fredy Wijaya iya makanya sekarang gua pakai preset bawaannya aja jadi kalau temen-temen yang punya valetan GP200 lu cobain aja nih ada di 03B vintage overdrive Iya jadi basically dia Fox Fox gitu berarti ada Odenya nih ada Odenya tapi ini kliennya kita ngapain oke kita coba review ya Oke kita pake valetan GP200 dan ini preset bawaannya jadi kita bawa bener-bener dengerin si Vena ini oke apa enggak ya soalnya lukses oke tapi suaranya nggak ada yang tahu nih tapi mainnya laku banget ya air-air ini ya enggak mengatau kemarin kemarin by the way baru masuk enam ekornya udah habis dalam satu hari satu hari satu hari gila ya Vena lagi menggila nih nah dia baru keluarin Jazzmasternya Jazzmasternya itu harganya lebih mahal sedikit bro yang kemarin kan 3,333an ya tiga-tigaannya yang 3250 Oh si Jazzmasternya dia lebih mahal tapi enggak tahu nih gua mau nanya lagi nih listnya berapa nih karena ini baru banget dikirimin jadi kalau harga selalu abu-abu kita belum tahu deh yang penting kita reviewin dulu aja lah ya semoga enggak jauh-jauh banget ya Iya kalau gua tafsir ya mungkin tiga setengah 3,6 3,7 mungkin sekitaran segitu ya enggak nyampe ak-4 enggak ya pasti enggak nyampe ak-4 cuman masih belum tahu harga pastinya MAP nya resminya berapa ya oke kita langsung cobain sewortif apa gitar Vena ini Vena Jazzmaster ini dari looksnya looksnya udah sangat penggoda tapi suaranya yuk kita dengerin Oke langsung dari pick up neck dulu ya ya neck boleh gas Suara Ngeri ya? Ngeri wah? Emang gini kita? Ngeri sih Gue denger soundnya waras Waras? Waras sih? Siksi malah? Twainnya ada ya? Twainnya? Iya ketemu ya tetep ya Engga, engga se lembek Strat Masih ada padat-padatnya nih Kalau bahasa gampangnya padat-padatnya masih ada Tapi nuansa springnya ini masih ngerasain ya Masih berasa ya Iya Oke langsung ke middle kali Middle ya P90 Asik apa Coba ayat ini ya bro Handle-nya bro Enak ya Uh Anjay Bupuk ya handle-nya Wih gokil Handle-nya ga cuma pajang Gimana handle-nya? Yang gimana bro? Enak, smooth Gue ga terlalu tekan sih Udah Gila Oke Langsung bridge Coba kita mau dengar Gila L Dry Oke, oke. Oke, jadi gimana dari sound dan playability-nya menurut lu, guys? Enak. Cuma ini sih catatan. Kayaknya lebih enak pake yang L untuk kabelnya. Untuk kabel sini ya? Mentok-mentok mulu ya? Iya. Mentok-mentok mulu ya? Nah, jadi buat temen-temen yang beli Vena model Jazzmaster ini, ya karena emang di sini ininya ya? Iya, pas lagi. Mentok-mentok mulu. Jadi kalau bisa pake yang L aja biar nggak mentok-mentok. Agak rumit juga. Nanti sangkutin sini kan bisa kabelnya. Playability-nya gimana? Playability-nya menurut lu. Enak? Kayak Vena-Vena yang sebelumnya sih. Dia. Nyaman. Dia. Setting-nya udah enak ya? Iya. Ini ya belum lu apa-apain ya? Nggak, gua apa-apain. Dan ada temen-temen juga yang nanya nih, dikomen kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya. Bang, kalau beli Vena, Playability-nya udah enak belum sih? Atau perlu di-setup-setup lagi? Menurut lu? Nggak usah. Karena udah nyaman banget. Udah nyaman banget. Nah, gampang banget ya. Dia pake radio 9,5 dan profile neck-nya dia C ya? Yang, ya kalau temen-temen tanya kayak gimana profilnya mirip-mirip Squire Classic 5, 60. Ya, kalau yang 50 kan agak gemuk dikit ya. Kalau ini kayak 60 agak lebih ramping. Lebih ramping. Jadi buat mainin. Finish-nya gua suka glossy dia. Kayak di-furnish gitu nih. Jadi kalau di panggung ya, lebih merlap banget ya. Headstock-nya gua sangat. Stock-nya dia ini ya. Konsisten ya? Iya. Cakep-cakep ya? Dari strad, tele. Tele semuanya begini. Ganti ke bro. Ya bro, vena ya. Diganti ke ya. Tapi jangan sih. Identitas. Identitas ya. Tapi ya gitu lah ya. Ya, headstock-nya udah jadi ciri khas dia. Sound-nya teman-teman bisa denger sendiri. Kalau sependengaran gua, oke sih. Oke? Oke. Playability-nya gimana menurut lu? Asik. Enggak perlu di-setting lagi nih. Enggak perlu di-setting lagi. Oke. Kita mau cobain drive-nya ya. Drive-nya tipis aja dari... Jadi vintage overdrive juga gua nyalain aja ininya. Odenya? Odenya. Tipis. Coba. Soalnya dia P90. Gemuk dia. Agak gemuk. Agak flat gitu. Tapi tetep ada beratnya ya. Lebih warm dikit lah sound-nya ya. Oke. Sekarang middlenya coba. Gas. Basik. Basik. Bahaya juga. Bahaya. Breathe-nya bro. Udah. Namun. Satu. Teta. Teta. Satu. Teta. Teta. Tapi gini. Tapi gini. Sekarang gua mau agak. Karena pas pakai pedal digital, jadi gue mau dengerin sound yang gaharnya nih. Ada juga kan orang yang mau butuh sound-sound gahar nih, apakah P90? Bisa mau akomodir sound-sound yang heavy-heavy gitu ya. Soalnya kan banyak yang bilang, oh gitar-gitar model Jazzmaster kayaknya nggak bisa masuk banyak ke genre musik nih, aliran musik nih. Terutama biasanya surf rock ya? Iya, kayak gitu-gitu. Kalau buat, ini gue demen bang. Mungkin ada temen-temen yang, wah gue demen bang, warnanya cakep, tampilannya oke. Neck-nya, inlay-nya ini mewah banget sih, tampilannya oke. Tapi gue main top 40-an bang, atau gue main di gereja yang butuh banyak genre musik. Clean-nya udah oke, overdrag-nya aman. Tapi sound gaharnya dapet nggak? Dapet nggak nih? Kita cobain nih. Gue ada, ini preset bawaannya juga, 03A Love of God. Wih. Langsung bridge aja bro, langsung. Ini... Ini... Oh, karena pin-nya itu. Itu sesuai namanya. Iya, wih. Kalo lo keber. Kalo lo keber. Gokil. Bisa ya buat potrokan gitu ya? Bisa ya. Amat sih. Tapi metal nggak kali ya? Metal, janganlah disarankan lah ya. Amba akert ya? Amba akert aja lah nyari lah. Tapi ini buat, ya kurang lebih... Rock masih masuk ya? Ya buat lo yang main top 40-an, masih ketemu lah ya. Masih ketemu ya, jadi nggak tampilannya aja yang oke. Soundnya juga ya, kalian bisa denger sendiri. Biar temen-temen yang menilai sekali lagi. Untuk soundnya menurut temen-temen aman apa nggak. Kalo playability ini pandangan bagas sebagai player kayak gimana bro? Nyaman ya? Nyaman. Sama kayak Vena yang lain. Iya? Nyaman ya. Oke, temen-temen ada yang banyak yang penasaran ya? Menurut lo ya, sekali lagi gue nggak akan ngomong, kalo temen-temen nanya gini gue nggak akan mungkin jawab balik karena gue pedagang bro. Ini gue, jadi gue nggak fair di sini. Menurut lo, pas lo pegang gitar ini nih, mirip-mirip kayak gitar apa, menurut lo? Rasa-rasanya seperti gitar apa gitu? Classic vibe udah. Classic vibe ya? Iya. Classic vibe ya? Karena kalo gue tetep no comment, gue nggak mau berkomentar. Sebenernya gue pas pegang udah tau ini mirip-mirip apa soundnya kayak gimana gitu. Tapi karena gue nggak bisa jawab dong. Kalo gue jawab, gue jadi nggak bisa. Nggak fair gitu. Ntar orang akan, wah lu jualan, lu bagus-bagusin bareng. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue jualan tetep jualan, tapi review, saat gue review, gue akan mencoba netral. Setral ya? Iya, emang kesampingkan gue jualan ini-ini. Lu beli nggak beli pun nggak masalah, gue cuma mau review ini gitar gitu. Jadi biar lu ada pilihan. Ada pilihan yang kira-kira Bangbong musik rekomendasi lu tau Bangbong. Kan kalo jual alat nggak mau macem-macem bro. Ya kalo menurut lu kayak classic five ya? Kurang lebih kayak gitu. Enak sih. Aman ya? Aman? Oke. Kalo dari gue, balik lagi gue akan ngomongin di sisi bisnisnya, atau sisi perjual beliannya. Ini range harganya kurang lebih 3 jutaan nih, nggak sampai 4 juta pastinya. Ini kurang lebih 3 jutaan. Kalo dari gue dengan tampilan kayak gini, gue kan tau barang, tau spek, tau gitar-gitar yang sekali liat juga udah tau ini kira-kira murahan atau nggak. Nggak liatan gitu kalo gue ya karena biasa jual gitar gitu. Iya. Jadi kalo menurut gue dengan harga 3 jutaan, udah layak. Layak ya? Kemurahan malah menurut gue. Menurut gue kemurahan gitu. Kemurahan menurut gue. Apalagi bindingnya udah begini. Belum ini listnya. Iya. Bindingnya ini, terus apa namanya ini? Blok inlay ya? Inlaynya ini. Ya kalo menurut gue dari partnya, dari bentuknya dengan tampilannya, partnya dan lain-lain. Lain-lainnya. Kemurahan. Kemurahan. Untuk 3 juta ya? Ya, kemurahan. Cuman gue sekali lagi gue nggak maksa lo beli ya. Gue cuman ngasih tau pendapat gue, lo kasih tau pendapat lo doang ya. Dan temen-temen bisa nilai sendiri, soundnya kayak gimana. Menurut Bagas ini player nyaman di mainin kurang lebih kayak classic 5 menurut lo ya. Classic 5 sekarang udah 7-8 jutaan. Juta ya? Ini masih 3 juta. Iya misalnya kalo kita head to head sama classic 5 ya. Makanya gue bilang, gue nggak bilang ini lebih enak yang mana lebih enak. Tapi kalo head to headnya aja sama classic 5 menurut gue kemurahan. Kemurahan ya. Kaling nggak harusnya nyentuh 5 lah ya. Ya kayak gitu lah ya. Jadi ini cukup direkomendasi nih. Kalo dari gue cukup direkomendasi. Kemurahan menurut gue sih. Iya. Iya. Yang vena-vena yang sebelumnya juga. Iya. Ya kayak gitu. Makanya itu juga alesan gue mau terima gitar ini. By the way gitar brand lokal ya mennya. Iya. Brand lokal ya. Makanya sampai ada yang komen, jangan sampai naik dong gitu. Iya banyak yang komen kayak gitu. Iya. Tapi pasti dinaikan sama pedagang ya. Kayaknya ya. Tolong bang jangan naikin dong harganya gitu. Iya. Iya mudah-mudahan nggak naik lah ya. Mudah-mudahan. Lo tau nya jualan dong soalnya ya. Iya gue tau nya jualan doang sih. Walaupun gue sebenernya tau tapi balik lagi sih. Nggak enak kalo gue review ngomong. Wah ini enak ini mirip kayak apa, mirip kayak apa. Iya karena gue tukang jualan bro. Kalo player nya terserah dia berkomentar ya. Oke jadi ada tiga warna dan. Shell pink. Sonic blue sama soft green. Warna favorit masa kini ya. Iya ini warna-warna ABG-ABG nih. ABG-ABG jaman sekarang nih. Gen Z-Gen Z suka warna-warna kayak gini. Oke ini Vena Jazz Master. Ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Jadi ya buruan sikat sih. Kemarin sih kelar semua bro. Total kira-kira berapa tuh yang keluar? Lupa kok udah udah lupa puluhan sih. Belasan ya mungkin. Puluhan men. Dalam waktu. Dua minggu ya. Ya semenjak video pertama kali kita review. Yang gitu. Stratnya ya. Cepet banget. Gitu lah jadi. Langsung aja. Gas lah ya. Gas. Gas aja lah. Langsung ngabisin lah ini. Keburu naik bang. Harganya. Bisa jadi ya. Oke thank you teman-teman. Dan. Misalnya lu mau minta request. Review gitar apa lagi. Comment aja di bawah ini. Jujur udah bosen review Vena. Vena lagi. Vena lagi. Yang lain kayak bro. Soalnya banyak banget bang. Reviewin bang. Reviewin bang. Bang coba. Ini. Bandingin sama. Compare sama yang lain-lain. Banyak banget yang minta kayak gitu. Jadi. Komen kita mau review apa lagi. Dan. Misalnya. Ada gitar-gitar yang mau kita review. Brand. Apa gitu. Mau kerja sama-sama kita. Dia mau. Tolong review ini ya. Boleh kirimannya. Ke sini. Asalkan. Siap untuk. Kita hajar abis-abisya. Terus tinggal sama bang Freddy. Ya. Jadi. Tinggal komen aja. Dan apalagi yang mau kita review. Komen aja di bawah ini. Thank you. Dan kalau ada pertanyaan tentang Vena. Atau apapun. Komen aja. Sebisa mungkin kita akan jawab. Nanti. Mungkin gue akan bikin. Gue akan ngumpulin pertanyaan. Ntar kita akan jawab-jawabin pertanyaan. Oh. Ya. Q&A. Ada yang request juga. Q&A bang. Ada yang lagi dong. Komen aja di bawah ini. Tanya aja apapun itu. Kita bisa. Apapun itu yang gak mesti Vena juga kan. Iya. Jangan Vena mulu bro. Emang kita tukang Vena. Ini kita. Ini gua kayak ya. Ini vendor-vendor. Squire gua gak laku-laku. Jadi yang lain dong. Please man. Jangan Vena-Vena mulu ya. Untang-untang bagus sih. Ya. Oke.